Dulu beliau bercerita, dulu di Surabaya, adoran kaya miliarder, tapi punya anak gagu, apa orang sini bilang gagu? Nggak bisa bicara gagu, sudah dibawa kemana-mana sampai ke Jepang, nggak sembuh-sembuh. Mudah-mudahan yang sakit berkat, Habib Soleh, Allah Ta'ala angkat penyakitnya, disehatkan badannya, dipajarkan umurnya, dibawa ke Jepang kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Lalu ada yang mengatakan kepada si orang kaya ini, mendingan sampean bawah aja, anak sampean kepada Habib Soleh, minum sinar alit. Lihat, hatinya benci, tapi demi anak, apa boleh buat, dia datengi Habib Soleh pergi ke Tanggul, sampe ditemui-pertemu dengan Habib Soleh. Lalu Habib Soleh doain, selesai, kata Habib Soleh, ya walad, coba kilu, bagaimana suara kaya merpokok. Ini ayam, ini ayam, ini anak ikut-ikut suara ayam berpokok, ya walad, diru suara ayam berkeruyuk. Inilah anak ikut-ikut berkeruyuk. Lalu, dengan Islam Allah, itu anak bisa berbicara, salu ala nabi, salu ala nabi. Coba kita lihat, ini barokah daripadalah Habib Soleh bin Muhsin al-Hamid Tanggul, rabi fanfa nabi barakatihim, wa adinal husma bihanumatihim, wa amid nafi tarikatihim, wa mu'afati min alfidani adha urabunkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.